Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Sebagai hamba Allah yang lemah Tentunya manusia tidak pernah luput melakukan dosa kepada Allah SWT Namun meskipun begitu Ketahuilah bahwa Allah SWT itu maha pemurah dan maha pengampun Allah akan mengampuni segala dosa Apabila kita bertaubat kepada Allah dan kembali ke jalan Allah SWT Namun ada beberapa macam orang yang ditolak istighbarnya oleh Allah Walaupun ribuan kali ia membaca istighbar tidaklah bermanfaat Lantas, orang seperti apa yang istighbarnya ditolak oleh Allah SWT Berikut beberapa macam orang yang istighbarnya ditolak oleh Allah SWT Sebagian ulama mengatakan inilah tiga orang yang istighbarnya ditolak oleh Allah SWT 1. Seorang laki-laki yang memiliki perempuan simpanan zinah Seorang laki-laki yang seperti ini Begitu ia selesai melakukan perjinahan Kemudian ia mengatakan Astagfirullahaladzim kepada Allah Aku meminta ampun kepada Allah Namun Allah berkata Berpalinglah engkau dari perempuan itu Jangan pelihara lagi Maka akan kuampuni dosa-mu Selama ia masih berhubungan dengan perempuan itu Maka Allah tidak akan mengampuni dan maka sia-sialah istighbarnya 2. Seseorang yang disisinya ada harta haram Ia mengucapkan istighbar seratus kali sehari Tetapi ia memakan harta haram itu Dan memakan makanan dari harta haram Allah pun berkata Kembalikan harta haram itu Dan jauhilah harta haram itu Maka Allah akan mengampuni dosamu Dan bila mana ia tidak mengembalikannya Maka Allah tidak akan mengampuni dosa orang tersebut 3. Seseorang yang berpakaian dengan pakaian yang tidak disukai oleh Allah SWT Orang seperti ini Meskipun diberi istighbar setiap hari Namun masih menggunakan pakaian yang tidak disukai oleh Allah Maka istighbarnya tidak akan diterima oleh Allah SWT Seperti contoh Perhiasan dari emas Dilarang digunakan oleh laki-laki Sahabat yang beriman Itulah tiga golongan manusia yang istighbarnya ditolak oleh Allah SWT Semoga kita tidak termasuk salah satunya Amin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Salah satu ada kebiasaan yang berkembang di masyarakat kita dalam menyiram kuburan dengan air Biasanya hal tersebut dilakukan pada saat prosesi pemakaman telah selesai Namun ada juga sebagian orang yang menyiram kuburan dengan air pada saat berziarah di hari raya Bahkan ada yang melakukannya setiap kali berziarah pada hari-hari tertentu Tantas bagaimana hukumnya menyiram kuburan dengan air Apa sebetulnya hikmah yang terkandung di dalamnya Berikut penjelasannya Banyak sekali tradisi yang berhubungan dengan jarah kubur Mulai dari membaca Al-Quran Baca tahlil Membaca yasin Hingga menyirami pusara kuburan dengan air yang bersih lagi suci Ini semua merupakan sebuah tradisi baik yang ada di dalam ajaran Islam Sehingga menjadi baik bagi kita untuk mengamalkannya Menyiram kuburan dengan air biasa dilakukan orang para pelayat saat setelah menguburkan jenazah Tak jarang terkadang air yang digunakan dicampur dengan berbagai bunga sehingga beraroma wangi Menyiram air di kuburan juga sering dilakukan saat seseorang berziarah di waktu-waktu tertentu Kebiasaan ini bukan tanpa landasan Karena hukum melakukan hal ini adalah sunnah Karena Rasulullah SAW pernah melakukannya pada saat putranya yang bernama Ibrahim meninggal dunia Hal ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Sheikh Khotib Al-Sharbini dalam kitab Mugni Al-Muhtaj Disunahkan menyiram kuburan dengan air Karena Rasul sendiri pun melakukannya kepada kuburan putranya Ibrahim Selain itu, tindakan ini merupakan pengharapan agar kondisi mayit tetap dingin dan mendapatkan limpahan rahmat Serta untuk menjaga tanah agar tidak bertaburan Kitab Mugni Al-Muhtaj 2 Anjuran menyiram kuburan dengan air saat setelah mengubur selesai atau saat melakukan ziarah juga dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Nihayatu Zain Disunahkan untuk menyiram kuburan dengan air yang dingin Perbuatan ini dilakukan sebagai pengharapan dengan dinginnya tempat kembali atau kuburan dan juga tidak apa-apa menyiram kuburan dengan air mawar meskipun sedikit Karena malaikat senang pada aroma yang harum Kitab Nihayatu Zain Dari kedua penjelasan ini Dapat ditarik kesimpulan bahwa hikmah dari menyiramkan air ke kuburan sesaat setelah penguburan berlangsung atau saat melakukan ziarah kubur adalah menjadi harapan bahwa kondisi mayit tetap dingin Dan mendapat limpahan rahmat dari Allah berkat air suci yang disiramkan Ada pun penyiraman air yang dilakukan Nabi terhadap kuburan putranya termaktub dalam sebuah hadis Dari Ja'far bin Muhammad radiyallahu'an dari ayahnya Beliau berkata bahwasannya Nabi SAW menaburi mayit dengan debu sebanyak tiga kali Dan beliau menyirami kuburan anaknya Ibrahim dengan air serta memasangi batu diatasnya Hadis riwayat bayhaki Selain itu Bilal bin Robah yang merupakan salah seorang sahabat terdekat Nabi juga melakukan hal yang sama Terhadap kuburan Nabi sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis Dari sahabat Jabir radiyallahu'an Beliau berkata Kuburan Nabi Muhammad SAW disiram dengan air yang mulia dari arah kepala sampai kedua kaki Nabi Dan orang yang melakukannya adalah Bilal bin Rabah Hadis riwayat bayhaki Selain itu Tradisi lain yang berkembang adalah meletakkan karangan bunga ataupun bunga telaseh Yang biasanya dilakukan diatas pusara ketika seseorang melakukan ziarah Atau sesaat setelah penguburan selesai Kegiatan ini sebetulnya dilakukan dalam rangka iktiba Atau mengikuti sunnah Rasulullah Sebagaimana diterangkan dalam hadis Dari Ibnu Umar Ia berkata Suatu ketika Nabi melewati sebuah kebun di Mekah dan Madinah Lalu Nabi mendengar suara dua orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya Nabi bersabda kepada para sahabat Kedua orang yang ada di dalam kubur ini sedang disiksa Yang satu disiksa karena tidak memakai penutup Ketika kencing sedangkan yang lainnya karena sering mengadu domba Kemudian Rasulullah menyuruh sahabat untuk mengambil pelepah kurma Kemudian membelahnya menjadi dua bagian Dan meletakkannya pada masing-masing kuburan tersebut Para sahabat lalu bertanya Kenapa engkau melakukan hal ini ya Rasul? Rasul menjawab Semoga Allah meringankan siksa kedua orang tersebut selama dua pelepah kurma ini belum kering Hadis Riwayat Bukhari Penjelasan tentang hadis ini juga dijelaskan ulang dalam kitab I'anatul Talibin Disunahkan meletakkan pelepah kurma yang masih hijau di atas kuburan Karena hal ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW Hal ini dapat merindingankan beban si mayat Karena barokahnya bacaan tasbih dan bunga yang ditaburkan Hal ini disamakan dengan sebagaimana adat kebiasaan kita Yaitu menaburi bunga yang harum, basah, atau yang masih segar Sahabat yang beriman Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!